Umat Islam di Nusantara peringati hari lahir Nabi Muhammad dengan berbagai cara. Bertaut tradisi, acara berlangsung dengan aneka sentuhan khas. Ya, salah satunya tradisi keresan ala Mojekerto. Tergelar hikmat sekaligus meriah karena dalam acara ini ratusan warga berebut memetik pohon yang berbuah aneka sandang dan hasil bumi. Berbagai hasil bumi serta sandang kebutuhan sehari-hari tergantung rapi di pohon keres pekarangan masjid desa menjadi pertanda kembali tergelarnya ritual khas peringatan maulid Nabi di desa ini. Sesuai nama tangkal tanaman bintang utama, tradisi berjuluk keresan. Pasca tergelarnya doa bersama, Sabtu siang ratusan warga pun berlomba memetik pernik yang ada. Terhimpit, terinjak dan terjepit bukan masalah. Karena yang jadi rebutan merupakan wujud berkah. Keresan sudah menjadi tradisi di desa Mangelo, kecamatan Suko, Mojekerto sejak puluhan tahun silam. Sebagai puncak perayaan maulid Nabi juga menjadi representasi syukur. Pohon keres yang berbuah lebat dengan aneka kebutuhan hidup simbolkan kelahiran Muhammad yang merupakan anugerah bagi kehidupan manusia di dunia. Ini bukti terukunan di desa kita, khususnya desa Mangelo ini, sehingga untuk melestarikan, ya itu tadi, apa, dari lahirnya Nabi Muhammad SAW, sehingga seperti tradisi itu, reuni itu seperti itu. Berebutan, namun sejatinya tradisi bertujuan menyambung tali silah turahmi. Sehingga setiap hari pelaksanaannya, warga desa yang merantau ke berbagai daerah pun sempatkan pulang untuk ikut serta.